Yo, selamat datang and welcome back to Battlefield 1 Oke, dan sekarang kayaknya giliran tim gue yang kalah Soalnya liat udah 32 per 22 orang gitu Oke, di awal aja udah mau kalah jumlah ini tim gue Tau gak, masih ada kemungkinan tim gue menang Soalnya di tim musuh juga pada keluar juga Nah, dan disini ada tank Gue bakal langsung naikin tank aja Dan ternyata tanknya udah diambil orang lain Dan gue bakal naik kuja aja untuk awal-awal Dan kudanya juga udah diambil orang lain Dan gue bakal respawn di tank aja Kebetulan gue pake support sekarang Dan ini tank yang tadi gue ngebikin gak bisa nembang gitu Oke, karena gue squad leader Gue bakal capture dulu si Freddy-nya Kan gue emang deket sama si Freddy-nya kan Tapi sayangnya, oh ST Queen sekarang ini yang ini Gue kira ST Queen, oh Ya, yang ini, nice sih Di tempat ini kayaknya pake senjata yang gue pake sekarang itu bagus banget Kenapa? Soalnya senjata ini itu ada scope-nya Si scope-nya lumayan jauh Amonnya gede dan pake bipod Bipod itu jadi gue bisa sambil nge-prone Dan emang si akurasinya itu 100% bakal emang jadi cepet banget Si akurasinya bakal jadi 100% kena ke si timnya Tapi sayangnya gue agak sedikit RTO-RTO Jadi poin si Freddy ini gak kena sama gue Gue bakal langsung otewin aja ke Edward Semoga jadi poinnya dapet Ayo setengah lagi Kayaknya gak akan dapet itu Edward Gue bakal otewin ke Charlie aja Karena emang Charlie udah punya musuh juga Tapi seenggaknya gue bakal dapet 100 atau 200 poin disini Dan iya, gue dapet 100 poin disana Dan gue bakal langsung ke... Charlie? Duff? Duff mana Duff? Oh iya, gue bakal otewin ke Duff aja Karena emang Duff udah milik musuh Jadi kemungkinan disini ada musuh itu gede banget Jadi gue bakal ke Duffin aja Senjata ini itu dari jarak deket ini garing banget Susah banget pake senjata ini dari jarak jeket Dan tiba-tiba ada bom belakang gue Untung aja gue tadi langsung loncat Dan itu ada orang Kena gak? Ini gak mungkin gitu Kena Cuman gue gak tuh Gue bakal coba aja kan Liat Perbedaannya pake bipod sama gak pake bipod Ini bakal kerasa banget Waktu gue nembak kayak gini Kan tuh liat Akurasinya kemana-mana Nanti waktu gue pake bipod Liat deh perbedaan aja Bentar Itu kan gue gak pake bipod tadi Terus udah ini gue bakal coba pake bipod Gue bakal langsung defend aja Duff dulu disini Gue bakal pake pistol Tapi enggak deh Gue bakal pake senjatanya aja Mana orang-orangnya ada disini Tadi ada orang disana Ternyata itu tim gue Gue kira itu tadi tim musuh Dan oke Duff juga udah pasti bakal kecapture sama tim gue sekarang Karena emang tim musuh disini itu Cuman ada satu orang kurang lebih Yang emang gue gak tau Satu orangnya itu ada dimana Oke Kayaknya gue bakal coba ke lantai dua Yang ada disini deh Kalo gue ke lantai dua Dan gue pake bipod di atas sana Bakal lebih enak banget gitu Nah bipod dipasang Gue tembakin dan Iya tuh liat Akurasi jadi lurus banget 100% Itu enaknya si low Si MGNA ini Ini udah mah Nembaknya cepet Akurasinya bagus Dari jarak jauh ini Oke banget gitu Senjata ini Gue bakal naik ke lantai dua deh Gue bakal agak sedikit ngecam disini Dan ternyata emang rusak gitu Gue bisa loncat kesana gak? Please bisa Enggak Gak bisa Ternyata oke Gue bakal diem aja disini Dan gue bakal ngeker ke si butter yang ada disana Karena emang butter disini Pasti banyak musuh Cuman gue gak tau Tempatnya musuhnya itu ada dimana Gue bakal coba ngeker butter itu Sekalian ngekernya ke alpha gitu Mungkin kalo kayak gitu Bakal lebih bagus Soalnya musuhnya bakal datang dari alpha juga Gue bakal agak sedikit Ngasih ammo juga di daerah sini Kalo pake mortar juga Kayaknya gue bakal asik Nah gue bakal ngeprone disini Dan musuhnya itu Pasti dari sana semua kan Nah tuh 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 Nah nanti dia ngepik Dia bakal mati Dan tuh liat Gak enaknya pake Itu gak enaknya pake mesin kan disini Waktu lu nembak Kalo emang nembak Lu gak kena Lu itu bakal langsung ketahuan Posisi lu itu ada dimana Dan tadi gue itu di revive sama medis Gue bakal cari posisi yang lebih bagus Dan gue bakal cari musuh juga Mungkin bakal ada yang ngepik-ngepik Dan kayaknya gak ada Gue gak tau musuhnya ada dimana Gue gak nemu musuh sama sekali Dan disana ada orang Dan gue kena cuman 33 hit doang Ayo dong kesini keluar Harusnya gue tekenin aja tadi Gue harap gak ada RTO sekarang gue Dan itu dia ngelewat Dan kena lagi 18 Dan dia gak akan ngelewat lagi Karena emang dia tau Kalo gue ada disini Gue bakal coba lempar bom Ternyata gue gak punya bom Dan Iya Dia udah pasti diem disana Dia gak akan keluar lagi Gue bakal Bakal defend Butter aja disini Oke Gue bakal langsung ke Naik pesawat lah Nah gue bakal coba naik pesawat Meskipun pesawat ini penting Dan gue juga gak terlalu bisa Tapi gue bakal coba gitu Karena emang Ngendalinya itu Bisa dibilang susah Dan disana itu ada orang Oke ngelewat Ternyata saudara-saudara sekalian Susah ngendalin pesawat ini Karena emang Entah kenapa Gue gak ngerti Pake pesawat ini Gimana caranya Gue bakal Matiin aja pesawatnya Dan YOLO Keting Nah meledak Tuh kan Oke Oh, gue ketahuan dari belakang upgrade Padahal itu udah bagus banget tadi gue gak pernah disana Gue malah buang-buang pesawat Padahal pesawat itu kode atau emang Sesuatu yang paling penting untuk sebuah tim gitu kan Cuma sayangnya gue gak bisa pakai pesawat gitu Oke, gue bakal respon di Charlie Dan oke, di Charlie sedang sedikit lagi diserang sama si musuh-musuhnya Lihat, giliran gue pakai sniper Gue gak dapet posisi yang bagus untuk sniper gitu Giliran gue gak pakai, gue dapet posisi yang bagus Ya, kapat hokinya mana dong, mana hoki Nah, tutup banyak orang disana Please diem dong seseorang Kalau lo diem, lo pasti otomatis mati Dan ini kan Gak kena, men Itu padahal udah bagus dan nice Gue dapet suppression bonus dan spot bonus Gue ditembakin sama seseorang yang emang gue gak tau dari mana Dan tiba-tiba ada tank sebelah gue yang nembakin gue Lihat, dia ada disana Dan dia nembak ke gue, itu kena gitu Niat banget itu tank Coba kan nembakin gue, men Come on Nah, gue bakal agak sedikit ngeprone disini Mungkin bakal gak keliatan Dan itu ada orang disana Dan dia udah tau kalau gak ada disini Dan gue ditembakin sama seseorang Gue harus agak sedikit kabur Karena emang tadi gue kena suppression Dan gue bakal diem disini Mungkin disini bakal bagus Halo, ketauan gak kalau gue diem disini Tuh, tuh ada orang, ada orang Ya, why No Padahal itu harusnya gue bisa dapet dua orang Dan, hey men Gak kena juga Oke, kayaknya skill gue udah agak sedikit berkurang di BF1 Dan dia loncat, dia loncat dan boom Oke, nice, itu kena disana Dan itu ada orang yang tau gue ada disini Kabur, kabur pake bayonet Oke, nice, gue lolos Dan gue harus agak sedikit ngisi teradul disini Gue bakal coba cari posisi yang bagus lagi Karena emang tadi posisi gue udah bagus Cuman, first shot gue itu gak kena Dan gue tiba-tiba ketahuan gitu kan Nah, itu ada orang disana yang lagi diem Mana lagi orang-orang Nah, itu tuh dia pake sniper Dia agak diem Dia diem dong, diem dong Ya, dia kena headshot sama seseorang Dan itu ada orang lagi Dan dia mati juga Dan disana ada orang yang nebak-nebak pake sniper Gue gak tau tempatnya dimana Spotin dong Kanan-anah Ya, gue agak sedikit ke kanan Tadi gue nebaknya terlalu cepet Mana, mana orang, mana Kayaknya gue bakal ikutan nyerang juga Cuman nanti aja gue nyerangnya Kalau emang udah bener-bener keserang Dan itu ada orang yang lari-lari Dan dia pake sniper juga Dan boom Oke, gak kena Please, please Come here Oh Oh, baby Nice shot Nice ballet speed Nice ballet drop Nice prediksi disana Jadi emang bener-bener langsung kena Disini kayaknya banyak musuh Soalnya banyak tembak-tembakan Pistol gue ready Dan gue bakal agak sedikit nolol Dan halo Gak ada orang Oke, gue bakal agak sedikit nge-pron aja Gue bakal sneaky-se sneaky aja Dan gue harap gue ngeliat kepala orang gitu kan Tuh, kan gue ngeliat tuh Oh, ada orang lagi Hei, dia gak tau kalau gue ada disini Ih, aduh, kamplet Padahal dia udah gak sadar Kalau gue ada disana Dan dia tiba-tiba langsung sadar gitu aja kan Aduh, men Come on Oke Gue bakal agak sedikit ke-duff Oke Gue bakal ke-duff lagi aja Karena emang musuh udah pada mati Eh, tim gue udah pada mati Dan mereka pasti bakal otw ke-duff Jadi gue bakal harus agak sedikit Cari posisi yang bagus Dan lo ngapain disana, men Ya, lo ngapain sih disana Itu udah bener-bener kan Kalau emang tadi gue pake yang namanya Aron, say Kemungkinan gue nge-kill dia itu kecil banget loh Untungnya gue pakein Nah, ini, ini, ini Oh, banyak banget orang yang diem disana Diem dong Oke, headshot disana Untung aja dia diem dan dia nge-scope Dan ada orang lagi yang diem disana Dan dia juga gerak-gerak Mana orang yang diem Tadi gue banyak banget deh ngeliat orang disana Cuman sekarang gak ada sama sekali orang disana deh Ya, udah sepi lagi Tapi seenggaknya gue dapet kill sih dari sana Gak ada orang lagi Gak ada orang lagi Gue harap sih ada orang lagi Dan itu banyak banget dari kanan sini Dan, oh, itu enemy 72 doang Gak kena juga Oke, kayaknya gue bakal mati Gue bakal trap disana Meledak please Gue harus agak sedikit cari perlindungan Gue bakal cari posisi yang bagus Dan ini kayaknya posisi bagus Karena emang udah agak sedikit Oh, nice itu meledak disana Tapi gak kena siapa-siapa Gue bakal lempar bom Dan disini juga pasti bakal ada orang Halo? Gak ada? Oke, gue bakal agak sedikit kesini Dan gue bakal nge-prone disini Dan itu ada orang yang turun dari pesawat Tapi dia tim gue, sayangnya Gak ada orang Gak ada orang Gak ada orang Oke, gak ada orang Gue bakal nungguin orang yang diem aja Dan itu dia Lalu lalang Gak kena Karena emang dia gerak-gerak Susah sih emang Entah kenapa Susah kalau nembakin orang yang lagi gerak-gerak Dan itu ada orang juga Itu bukan Itu cuma tank Dan emang dia itu agak di sebelah Debingnya Ayo dong Orang Mana orang? Diem dong Ini gue camufle juga bagus loh Cuman sayangnya Si orangnya gak bagus Ini posisi gue udah bagus banget gitu kan Cuman gue gak nemu orang sama sekali gitu Oke, gue bakal agak sedikit ke kanan disini Gue bakal nge-aim dari sini Gue harap gue dapat sesuatu yang bagus dari sini Tapi kayaknya gue gak nemu orang Dan oke, ini posisi bagus nih Lihat ada 3 sniper disini Gue harap gue gak mati duluan juga disini Dan itu ada orang tuh Itu udah mati ternyata Dan itu ada orang lagi kah? Dari tadi banyak yang nembak-nembak Cuman gue gak tau dia itu ada dimana gitu kan Mana tadi yang nembak gue tuh? Dan ada Ada pesawat yang tiba-tiba Ngebom Oke Nah Upa udah di capture sama tim gue Gue bakal langsung ke alpha aja Dan kebetulan banget ini di atas Dan ada tank di bawah gue juga Dan ada Ada gas juga di belakang gue Dan kenapa gue malah turun dan Hih Oih Kenapa gue harus pasang gas? Kenapa di bawah harus ada gas? Dan kenapa harus ada orang juga? Padahal tadi udah bagus banget posisi gue disana Cuman ya sayangnya dia tiba-tiba gerak Tiba-tiba ada orang Dan no scope gue itu gak kena Oke gue bakal kejari Dan ada bom di depan gue Untung aja gue tau Dan emang meledaknya itu Nge-lag Dan itu ada orang juga disana Nah ini padahal posisi itu bagus-bagus Cuman dari tadi gue keliatan terus gitu kan Nah Dan gue udah nge spot bonus disana Dan mana orang lagi? Please Tuh giliran gue diem kesini Orang-orang itu kayak hilang gitu aja gitu Nah ini semacam gue gak hokey atau gimana gitu Tuh liat Tiba-tiba tiba-tiba sepi gitu Padahal tadi banyak yang lalu-lalang Jalan kaki kesana sini Cuman pas gue emang udah ngeker kesana Tuh ada orang tua Gue ngeliat kepala orang Dan dia gerak Dia itu sentry Jadi dia bakal strong Percuma gue nebakin dia Ih Maaf saya itu gak kena Dan itu ada orang lagi tadi disini Please Yah Waktu gue nembak Kenapa lu malah ngegerak men? Oke Nice and me hit 90 disana Itu dong Lu tembak dia dong Oke Dia pasti selamat sih Itu dia udah ngisi darah lagi Oke Mana lagi orang? Gue bakal roll dulu Karena emang sih sama gue itu Satu lagi doang Dan disini ada tank Itu orang bukan? Oh bukan Gue kira itu tadi musuh gue Tapi ternyata itu tim gue Dan disana ada orang Dan dia diem Dan dia diem Lu ngapain diem Langsung aja kena headshot Nah itu ada orang lagi Ayo diem dong Diem lagi dong Kayak tadi Disini ada yang nembak-nembakin orang Gue Oh kena loh Oh tadi padahal udah kena Itu enemy hit 90 Dan ternyata gue emang gak bisa ngeliat Dia ada disana gitu Kenapa gak one shot sih Eh lu ngapain lagi disana Meskipun lu ketutupin sebuah pohon-pohon Tapi sayangnya udah ke spot gitu Jadi ya easy kill banget Dan lu ngapain itu nge-prone disana gitu kan men Lu juga ngapain men Tapi gak kena gitu kan Padahal gue udah bilang-bilang bagus banget gitu Dan dia tiba-tiba gak kena gitu hit guanya Ya Padahal tadi kalau kena epic banget itu tadi disana Ayo mana lagi orang Mana lagi Halo Oh itu ada orang lagi Dan boom gak kena lagi Gak enak banget itu kenapa malah gak kena Dan itu ada orang lagi kan Bukan Orangnya pada kesini semua Disini banyak tim gue juga Nah gue udah dapet posisi yang bagus banget disini Dan dia ini Oke kena 100 Nice Di chest Di dada Dan emang 100 yang bisa dibilang bagus Dan mana lagi orang Halo 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 Gak ada lagi orang Gue bakal reload dulu Karena emang sisa satu lagi sama gue Dan Apaan sih itu rusuk Gas 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 Dan Butter lagi di capture sama tim gue Dan ada tank disini Gue bakal naik tank aja Pake heavy tank Tepatnya Dan gue bakal langsung WTW aja ke butter Karena emang ini pertama kali Gue pake tank Nanti itu banyak orang Dan boom Ayo balet rom Kena dong Kena Boom Gak kena kurang atas Saudara-saudara sekalian Nah ini pasti kena Kena dong Kena Kurang atas juga Ayo Kena ini Kena nih Ini pasti Oh Enemy hit 17 doang Ya Padahal itu banyak banget Orang disana Cuma enemy Cuma 17 Oh Nice Terbanyak banget orang disana Yaudah sih Gue pake tank Diem aja disini gitu ya Nebak-nebakin Kenapa enggak Dan ada yang nebak gue Ternyata musuh punya Apa ini nama Behemoth Jadi ya Kemungkinan Tank gue hancur itu Udah gede banget gitu kan Pasti ditembak-nebakin Si behemothnya gitu Gue harus agak sedikit Cari perlindungan gitu Ayo kabur-kabur Cari perlindungan Cari perlindungan Cari perlindungan Karena emang ini Ini itu dimana sih gue Oke oke Nice Kayaknya ini perlindungannya bagus Gue bakal repair dulu tank gue Oke Nah ayo Gak ada yang mau naik tank gue ini Yaudah sih gak apa-apa Sendirian juga gak apa-apa gitu Kenapa ke repairnya juga lama banget Oh Sekarang darahnya udah 69 lagi Dan oh Ada meteran repair ya Ternyata disana Oke Gue gak bisa ngapa-ngapain Si behemoth itu sih Soalnya nembak gue lama Jadi gue bakal langsung No bros aja To bros ini To bros rumahnya juga Oh Hancur langsung rumahnya gue To bros Dan semuanya hancur Dan rumahnya gak hancur gitu aja Gue tabrak-tabrakin Gila Oke Gue bakal Dan gue stack ha Oh gak Gak mungkin dong Di game battle vita tuh Ada stack-stackan Kayak di arc Atau game yang lain gitu Dan ada orang yang nembakin gue Dari sana Gue bakal tembakin dia aja Kena dong Gak kena ternyata Gue harus agak sedikit Bertahan lagi Soalnya darahnya udah agak sedikit Berkurang lagi Gue bakal agak sedikit Bersembunyi di sebelah Rumah yang ada disini Dan nge-repair dulu gitu kan Oke Gue gak tau Gue bakal kemana sih Tapi kayaknya Asiknya gue ini ke alpha Yolah sendirian Meskipun kemungkinan Hancur itu gede banget gitu kan Tapi gak apa-apa Gue bakal agak sedikit Ke butter aja Kalo udah darahnya 100 Dan ya Gue bakal agak sedikit Ke Duff dulu Terus gue bakal ke butterin Melokin ke butter Gue gak akan bisa nerobos ini Kayaknya Cuman gue bakal coba aja deh Kalo ini sih pasti bisa Tuh liat Ini udah pasti bisa Gue terobos gitu kan Tapi si behemot Di atas gue ini Nembak-nembakin gue gitu Tuh Kena sedikit demi sedikit Gitu kan Dan Nah wey Come on Santai dong men Gue bakal otewin aja Langsung ke butter Dan ditembakin gitu aja Baru gue bakal turun aja deh Si behemotnya ganggu banget gitu kan Kampret lu behemot Oke Gue bakal langsung otewin aja Ke butter Yolo aja sendirian Dan itu ada orang yang liat gue Halo men Oh What Depan belakang Kiri kanan Tadi ada musuh yang nembakin gue Disana Jadi gue langsung mati gitu aja Kampret lah behemot Beemot Kenapa waktu gue pake tank Ada behemot lagi kan Nah Gue bakal otewin ke Charlie Sekarang karena emang Charlie Udah punya musuh Dan di depan itu ada orang yang pake kuda Gue bakal tabrakin mobil motor gue Tapi sayangnya Dia turun Dan di kiri gue ada yang nembakin gue Siapa itu tadi yang nembakin gue Oh dan dia Itu dia Gue ngapain men Gak kena gitu kan Gue udah bilang lu ngapain men Tapi gak kena gitu Padahal kalo emang tadi kena itu Bagus gitu kan Ya Oke lah gak apa-apa Gue bakal agak sedikit Ngecam disini Dan ngecam ke Charlie Karena emang kayaknya gue disini Bakal gak keliatan Tapi gak tau juga Dan baru aja gue diem Gue udah keliatan lagi aja Dan dia itu pake tank GWR M1 Dia itu pake senjata sentry Gila itu iron sight Bisa kena ke gue Jago berarti dia Gue bakal ganti ke anti tank roket Atau anti roket gun Buat Nembakin si Behemotnya Itu behemotnya Daranya kurang lebih Cuma 10%an lagi Jadi beberapa hit Juga bakal hancur Ini liat ya Dan ada bomb sebelah gue Tapi gue bodo amat Dan itu pasti kena dong Bomb No Oke kena behemot Hit 3 doang Tapi gak apa-apa Berarti gue bisa ngehit 9 biji Karena emang sekali kena Damagenya juga agak lumayan Gitu Pake anti roket kan ini Tuh liat Bentar lagi behemotnya hancur Gue harap gue bisa dapet kill Dari si behemotnya ini Gitu Gue bakal agak sedikit Nunggu-nunggu aja Dan No No Why Tinggal sekali klik lagi Gue bisa ngancurin itu behemot Gitu kan Tuman tiba-tiba ada orang yang pake sniper di kiri gue Dan dia ngeheadshot gue Padahal itu behemot udah hancur Tapi gak apa-apa Gue harus agak sedikit capture kapur lagi Karena emang tim gue ke ancam Bakal kalah sekarang Jadi gue bakal langsung otwein aja Tadi gue ngeliat ada musuh disini tuh Tadi disini ada musuh Dan gue bakal naik ini dong Ayo sini Gue supir Oh ternyata udah gak bisa naik lagi Dan No no Tungguin gue dong Ya Gue harus ke east Dan disana itu ada musuh Dia diem Ini ngapain gue pake shotgun Nebak dari jak-jauh Tapi Gue dapet enemy hit 4 biji Dan disana ada orang lagi Gue harus ngecapture east sekarang Pasti disini itu banyak musuh Cuman gue gak tau juga Dan disana itu ada musuh 1 biji Gue kena enemy hit 8 Dan gue bakal langsung Boyonit aja yolo Dan di belakang gue juga Ada orang yang nebakin gue Bukan di belakang gue Tapi di kanan gue tepatnya Jadi gue langsung mati gitu aja Ternyata disitu banyak musuh Dari yang gue kira Gue kira cuman ada beberapa doang Gue langsung ada orang gitu disana kan Lihat Di tim musuh ada orang yang ngekill 72 mati 14 dong Gila jago dia ya Tapi entah Entah emang jago atau gimana Gue bakal langsung otwin aja Pake happy tank Atau artillery truck Gue bakal pake artillery truck Mungkin bakal bagus Karena emang gue belum pernah pake Yang namanya artillery truck Dan gue bakal pake yang bombnya Bomb Oh ternyata Freddy lagi Ditembakin sama si musuhnya Eh Freddy udah dicapture sama si musuhnya Gue bakal otwin dulu ke Freddy Dan gue bakal coba ngecapture Freddy Pake artillery truck gue Karena emang 10 score lagi Tim gue menang Oke Kemungkinan tim gue kalah sekarang Itu kecil banget gitu Oh Kena satu orang disana Dan lo ngapain jalan kaki men Reloadnya lama banget Dan itu cuman 14 doang Gue bakal ganti pake yang ini Dan iya Gak kena sama sekali Dan tim gue menang Good game Good game guys Good game Oke Kayaknya segitu dulu video Battlefield 1 dari gue Semoga kalian menikmati Semoga kalian enjoy Dan terima kasih untuk orang yang udah nonton sampai habis Oke Dadah Bye